Jelang perhelatan MTK tingkat Provinsi Jambi ke-53 yang berlangsung di Kerinci membawa berkah tersendiri untuk pengrajin batik di wilayah setempat karena permintaan meningkat tajam terutama dari peserta yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Perhelatan Musabakah Tilawaktil Quran MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 yang akan digelar di Kabupaten Kerinci membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha terutama bagi pengrajin batik. Salah satu contohnya adalah pengrajin batik di Desa Koto Luwa, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci menjelang pembukaan MTK yang akan berlangsung pada tanggal 20 September 2024. Banyak masyarakat serta dinas instansi pemerintah yang memesan pakaian batik untuk memberiakan acara tersebut. Ardinal, seorang pengrajin batik, menyatakan bahwa tingginya permintaan batik jelang MTK ini membuat omsetnya meningkat hingga 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan ia kewalahan melayani pesanan dari pelanggan karena bahan bakunya didatangkan dari Jawa. Sementara untuk harga satu baju batik bervariasi mulai dari Rp170.000 hingga Rp1.000.000 tergantung pada motif dan kualitas batik yang diinginkan para pelanggan. Beberapa motif yang populer diantaranya adalah motif daun sirih, jangki, padi, keris, gong, danau, gunung, dan lain sebagainya yang menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Kabupaten Kerinci. MTK, alhamdulillah peningkatannya drastis ya. Kemarin itu omsetnya mungkin 30 sekarang, semenjak MTK ini omsetnya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah saya sudah merasakan dari hari ini saja, ini tetamu, sudah berapa orang. Ini tetamu, lalu lagi yang online, yang offline, yang datang rumah. Kalau untuk bulan ini, saya sudah terang, pualahan juga ya. Ini saja saya teletak, tadi ada 20 pis, hari 20 pis, 20 pis, 20 pis, kali inilah berapa itu. Kalau saya 20 kali 30 belah, 600 potong. Ini saja, ini persediaan teknis semua. Ini sebenarnya sudah diwarung dari dinas ke dinas, cuma saya mau menunggu orang ini tuh kan. Ini udah batiknya ini, udah diwarung semua nih dinas. Kalau dari biasa ya, paling eksponu, bukan kan. Ardinal juga menambahkan bahwa penyelenggaraan event-event berskala besar sangat membantu para pelaku usaha di Kabupaten Kerinci dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat lebih sering menyelenggarakan event berskala besar guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci. Dari Kerinci Jambi, Mulia di Lasak, Nasional TV melaporkan.